Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis SH begitu dapat informasi langsung besuk korban pembacokan anak kandung sendiri di RSU Panyabungan. Seorang anak di antara desa Panyabungan Julu dengan Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal, tega membacok ibunya. Pembacokan itu dilakukannya Senin 21 Maret pagi sekirap pukul 8 WIB di kubuk tempat mereka tinggal di kawasan Persawahan Sabah Bali antara desa Panyabungan Julu dengan Kelurahan Kayu Jati. Korban yang bernama Linda Sari, 50 tahun, mengalami luka robek di kepala pelaku sudah diamankan ke markas Pesek Panyabungan. Jadi kesadarannya juga stabilisasi. Berapa macem? Ada pilihan bagian, Pak, bukan 3 kipat, itu pake kain. Bukan, pake kainnya gak pake kain. Cuman kulitnya aja. Terhati 3 kali pukulah. Iya, 3 kali pukulah. Yang bernyai? Kalo berasa, kita berasa ini. Kalo berasa, kita berasa ini. Bu Edwi, ini ada pake jas? Danung pake jas? Danung pake jas nah. Karena itu pun kalau yang masalah sama kita jasnya juga ada pake jas? Danung pake jas ni. Danung pake jas? artiannya untuk tindak lanjut seluruh kaya yang di lingkungan jadi biar intinya sudah ditangani dan minta tolong penanganan dan tindak lanjut terus kalau memang tidak ada kalau tidak ada BPJS biar yang disimpulkan setiap jadi berapa nasib yang menyebabkan tidak tolong dikembangkan saya jadi Maydo tolong penonton kan perawatan atau biar yang disimpulkan perawatan terima kasih bahwa tidak ada masalah dan tidak ada pendarahan di otak kesadarannya penuh tensinya juga sudah normal tinggal pemulihan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ibu ini mudah-mudahan bisa pulang ke rumah kembali harapan abang harapannya ini menjadi contoh atau ini menjadi gambaran terhadap kita semua bahwa mungkin begitu peliknya moral yang ada di seluruh lapisan masyarakat sekarang mungkin karena keadaan kehidupankah atau pemikirankah tapi ini betul-betul menjadi campurkan sama kita semua bahwa mas anak kandung memukul ibu kandung sendiri yang semestinya itu harus kita jaga kita sayangi dan kita balut dengan segala rupa jadi harapannya mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi kepada siapapun atau di daerah mana pun terutama medirnatal dari pengobatannya tidak ditawarkan BGS itu insya Allah pengobatannya tadi sudah sampaikan ke direktur karena memang mereka tidak punya BPJS dan ibu ini hanya seorang juru parkir kita bantu kita bantu kalau memang saya tidak punya kemampuan mungkin kawan-kawan wartawan akan saya minta bantuan mungkin demikian jangan lupa subscribe Malintangkos komen like dan bunyikan lonceng merah